Pagi, Bu Ruri. Halo. Bayinya ditinggal nih. Bayinya di ruangan sebelah. Boleh kok ikut? Ya, nanti berdua. Ini yang bikin sampelnya, Bu. Oh iya, dong? Sampelnya bagus, Bu. Jadi desainnya grafis bagus, Bu. Makanya keren. Cantik, Bu. Saya kan mengandalkan desainer grafisnya, Bu. Grafis arsitek baru juga sih. Aku juga nunut ya lain kali. Iya, Bu. Monggo, Bu. Monggo, Bu Ruri. Pak Rudy, visitasinya bukan udah mulai ya, Pak? Saya siang pimpinan tadi sudah, Bu. Sekarang ini kalau nggak salah teman-teman perdiasitektur. Nanti akan lanjut terus sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Nanti sesi wrap-up sama kesimpulan dan masukan dari. Aksesornya itu sama, Pak, untuk 3 pro deal? Iya, jadi mereka tim begitu. Ada ketuanya, ada dua. Kayaknya emang hari ini di beberapa universitas ya, Pak? Teman-teman saya yang di kampus merdeka. Ya, semoga itu kalau juga berhasil mendapat itu juga membantu mengakselerasi peruti arsitektur untuk lip lompatnya lebih jauh dan lebih cepat. Permisi, Pak, Bu. Selamat pagi, Bu Dian. Mungkin memastikan, Bu, apakah bisa volumenya? Bu Dian, Pak. Pagi, Pak Kun. Oh, siap. Nanti. Pagi, Bu. Kalau kami perlu, itu, Bu. Oke. Silakan MC, izin Pak Dekan dan Bu Ruli dan Bu Dian. Silakan MC di Pandu, kita mulai. Baik, Pak Kunti. Selamat pagi dan selamat datang di Beda Buku Living and Learning in Dignity 2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sheryl dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2019 dan rekan saya. Saya Kerin dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2019. Senang sekali pada pagi hari ini berkesempatan memandu jalannya acara. Wah, gimana nih, Ker? Kabar kamu? Pasti baik, kan? Pastinya baik, nih. Nih, aku kasih tahu nih, ya, Cer. Hari ini tuh aku senang banget karena hari ini tuh bisa hadir di acara Beda Buku dan akan bertemu dengan pembicara-pembicara yang luar biasa, nih. Iya, nih, Ker. Bener banget. Aku juga nggak sabar buat bertemu dan belajar banyak dari para narasumber yang hebat yang sudah hadir hari ini. Kelihatan banget sih, Cer. Dari raut wajahmu nih, udah kelihatan banget nggak sabar, pengen cepat-cepat masuk ke sesi. Nah, kami juga berharap bagi para narasumber, para tamu yang datang hari ini tuh juga dalam keadaan baik, ya, Cer, ya. Dan seantusias kita juga untuk mengikuti acara Beda Buku Living and Learning in Dignity 2021. Nah, sebelum memulai jalannya acara, alangkah baiknya jika kita membuka dengan doa. Doa akan saya pimpin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami bisa berkumpul di acara Living and Learning in Dignity dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Akhirnya Tuhan sertai, Tuhan pimpin jalannya acara agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan terus bisa berkegiatan dengan baik. Dalam masa pandemi ini tetap kita bisa melakukan yang terbaik dan tetap bisa memberi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kata sambutan. Pak Gunawan menyampaikan undangannya sudah jauh-jauh hari. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dan saya bersyukur juga bisa hadir pada acara beda buku dengan judul Living and Learning in Dignity, Post Apartment and School Design. Saya sudah sempat melihat sepintas bagian dalam dari buku ini. Saya harap Ibu Bapak yang lain juga sudah melihat, sempat melihat buku yang telah disusun oleh Pak Gunawan dan tim dengan sangat baik. Jadi detail sekali dan penjelasannya runut mudah dibahami. Tema buku ini seiring setujuan dengan visi UK Petra, yaitu menjadi universitas yang peduli dan global yang berkomitmen pada nilai-nilai Kristiani. Juga dengan misi UK Petra, yaitu memajukan, memberdayakan masyarakat sebagai pengejauhan tahan nilai-nilai Kristiani melalui kepedulian, wawasan global, teknologi informasi, kualitas, dan unggulan, serta efektivitas efisiensi. Sebagai mana sebagian besar kita ketahui, di Universitas Kristian Petra pada tahun ini, kita sedang merayakan Dies Natalis yang ke-60 tahun. Jadi bagi saya, buku yang telah disusun Pak Gunawan dan tim adalah hadiah, salah satu hadiah dari Universitas Kristian Petra untuk masyarakat. Tema Dies Natalis adalah The Rock Turns Diamond. Jadi oleh karena penyertaan Tuhan, UK Petra Sang Batu Karang terus berupaya menghadirkan angkatan-angkatan baru yang bersinar dan tangguh seperti berlihat. Ada tagline juga dalam rangka perayaan Dies ini, yaitu Delightful Petra, Delighted World. Tagline ini berisi harapan UK Petra yang dipenuhi dengan nilai light, love, integrity, growth, humility, and truth. Diharapkan segenap sivitas akademika yang menjadi bagian dari UK Petra dapat menyemai nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat melalui tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdianya. Jadi sekali lagi saya melihat apa yang Pak Gunawan sudah upayakan ini sangat relevan, sangat in line dengan semangat dan harapan dari UK Petra. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi untuk semua pihak yang telah terlibat dan mendukung hingga terwujudnya buku ini. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi saya percaya bahwa setiap orang yang sudah terlibat dan mendukung penyusunan buku ini adalah pribadi yang memiliki kebetulian dan kerelaan untuk berbagi dan menjadi berkat buat sesama untuk kemuliaan Tuhan. Salah satu harapan saya adalah semoga Pak Gunawan dan rekan-rekan yang memiliki minat dan antusiasme yang sama terus menerus menghasilkan karya dan terus menerus memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam implementasi desain inklusif. Izinkan saya mengutip satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Amsal pasal 3 ayat 27. Solidio gloria. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rudi Setiawan atas kata sambutannya. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala Program Sudi, Magister Arsitektur Ibu Ruli Damayanti, Sarjana Teknik, Master of Art, Dokter of Philosophy. Kepada Ibu Ruli Damayanti, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Ibu. Senang sekali bisa ketemu di sini. Ada Pak Rudi, Pak Rudi, Ibu Dian. Selamat pagi Pak Gun, Ibu Arina. Selamat pagi Pak Tutus. Apa kabar Pak? Pak Faisal juga. Selamat pagi. Terima kasih bisa mengenal Bapak-Ibu. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Gunte. Ini biasa dibangkat Pak Gunte ya. Sorry ya Pak. Pak Gunte sudah berhasil menelurkan satu buku. Itu suatu prestasi dan impen-impennya kalau jadi dosen gitu kan, bisa punya buku. Jadi selamat untuk Pak Gunawan dan rekan-rekan. Dan terima kasih Magister Arsitektur bisa jadi host acara penting ini. Bapak-Ibu, suatu kebanggaan kami gitu. Pasti nanti Pak Gunawan akan memberi manfaat kepada program studi ya. S1, S2 maupun PPAR nantinya gitu ya. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang Prodi S2 Arsitektur yang ya baru juga enggak, lama juga enggak gitu ya Bapak-Ibu. 2016 kami berdiri, lalu 2018 kami akreditasi B. Kami sudah punya lulusan sejak 2016 itu, langsung punya mahasiswa. Dan Bapak-Ibu kalau tertarik bisa buka di website kami. Visi kami itu tentang arsitektur berkelanjutan Bapak-Ibu. Arsitektur berkelanjutan yang kami fokuskan bukan hanya dari teknologinya saja, misalnya green architecture gitu, bukan hanya itu saja Bapak-Ibu yang kita sering kenal. Tapi juga terhadap kesejahteraan manusianya. Bagaimana manusianya juga bahagia, juga sehat, juga bisa memanfaatkan bangunan itu. Nah itu sangat Pak Gunte banget ini penelitiannya ini. Living and learning in dignity sebetulnya tentang itu. Itu mungkin perkenalan dari saya dan selamat Pak Gunte atas acara ini. Semoga lancar semua. Terima kasih atas waktunya saya kembalikan ke Sheryl. Terima kasih Bu Ruli. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ruli atas penjelasannya. Sher, tadi di awal perkenalan nih, aku sempat-sempat mention Tan sama kamu judul dari peda buku hari ini itu Living and Learning in Dignity. Emangnya ini buku tentang apa sih, Sher? Nah, jadi Ker, buku ini dibuat untuk membahas mengenai bagaimana penyandat disabilitas dan lanjut usia bisa tetap belajar dan menjalankan kekerjaan sehari-harinya selama era COVID-19 nih. Wih, dari ceritamu ini udah menarik banget ya, Sher ya? Nah, tapi Ker, sebelum lanjut, kita mau melakukan sesuatu dulu nih sebelum melanjutkan acara. Wah, apa nih, Sher? Kasih hindong, kasih clue. Cluenya ini, cluenya gini, cekrik-cekrik gitu, Ker. Oh, maksud kamu foto-foto. Nah, untuk para peserta yang sudah hadir, dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk Panitia bisa membantu proses foto bersama ya. Kami juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Yang bantu? Oh, mungkin sebentar, saya bantu aja kalau gitu. Saya nggak apa-apa. Oh, oke. Iya, bisa dinyalakan dulu ya kami. Mungkin bisa minta tolong Panitia untuk unspot white dulu ya. Ini ada dua slide ya. Saya foto slide pertama dulu. Siap, satu. Dua, hati. Oke, slide kedua ya. Satu, dua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Panitia. Nah, foto-foto ini udah, Cer. Nah, aku ini mau kenalin nih moderator yang bakal mandu acara beda buku pada hari ini. Yang luar biasa, Cer. Tidak main-main nih, moderatornya. Yaitu Pak Gunawan Tanuwijaya, Master of Science. Pak Gunawan juga seorang kandidat, Dokter of Philosophy di School of Architecture and Build Environment, Engineering Faculty, The Queensland University of Technology atau QUT. Dengan dukungan Australia Awards. Nah, Pak Gunawan meraih gelar Master of Science di NUS Singapura dan Sarjana Teknik Arsitektur atau ST dari ITB Indonesia. Dia adalah dosen di S1 Arsitektur dan program profesi arsitek di UKPetra. Ia mengajar mata kuliah, desain inklusi yang melibatkan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan perempuan hamil. Beliau telah bekerja sama dengan mitra internasional seperti UPCA, United Board of Christian Higher Education in Asia. CIS, CIS, National Foundation, dan Habitat. Mari kita sambut Bapak Gunawan Tanuwijaya, Master of Science. Selamat pagi Bapak Dekan, Bu Dr. Ruli, Bu Dian, Ulandari, dan juga para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya di bedah buku kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur atas pada Tuhan Yang Maha Eksa karena buku ini bisa diterbitkan, atau kami menerbitkan buku ini. Memang mohon maaf, belum kami sebarkan atau belum bisa dijual secara fisik bukunya. Karena masih sedang dalam proses pencetakan, baru 20 yang sudah tercetak, kemudian nanti bisa, setelah acara ini, nanti bisa pesan ke Bu Saras. Saya nanti akan berikan linknya, nanti bisa dipesan. Pertama-tama ini kami menceritakan sedikit bahwa buku ini mendukung upaya penerbitan 60 buku untuk 60 tahun Universitas Petra. Jadi seperti tadi Pak Dekan kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Rektor kami, Prof. Juwantoro Harjoto, dan Prof. Roli Intan, yang Rektor tahun 2009-2017. Kemudian pada Pak Dekan, Dr. Rudi Setiawan, STMT, Dekan FTSP saat ini, dan juga Pak Timoti Chin Kwanda, PhD, Dekan tahun 2014-2017. Pak Handoko Sugiyarto, Dekan 2009-2013. Dan juga kepada Kaprodi Arsitektur Universitas Petra saat ini, Prof. Liliani. Bu Yunike Christy Juliono, PhD kandidat, yang merupakan Ketua Prodi tahun 2014-2017. Dan Bapak Dr. Kandidat, Agus Dwi Haryanto, yang merupakan Ketua Jurusan 2009-2014. Memang ini yang pelindung-pelindung Bapak Ibu yang tadi kami sebutkan adalah pelindung upaya kami dalam program service learning yang kami adakan, yang menjadi bahan baku dari buku ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dr. Joyce, Marcella Lawrence, yang menginisiasi mata kuliah ini selama dua tahun, dan juga tim dosen service learning. Jadi mungkin saya mengkoreksi sedikit, Pak Dekan, tadi buku saya. Ini yang lebih tepat adalah buku kita bersama, Pak. Jadi bukan hanya saya yang menyusun, tapi ada Bu Ani Yuniwati, Pak Gusti Nyoman Sulendra, Bu Lusiana, dan Prof. Kristina Evi Utami yang mendukung dalam prosesnya service learning ini berjalan dari 2013 sampai saat ini sebenarnya. Sampai saat ini yang dilanjutkan oleh Bu Prof. Evi. Kami juga berterima kasih untuk Bu Melinda dari BAKP, dan beberapa donor seperti United Boards, dan Jaika. Jadi ini juga merupakan donor kami, dan juga dari beberapa staff LPPM, mungkin kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi khususnya Bapak Yohanes Budi Cahyono yang membimbing service learning ini, dan Budian Wulandari juga untuk dari perpustakaan UK Petra yang memfasilitasi kami dalam diskusi ini. Terakhir, mungkin kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber pribadi, Bu Lili Gonia, Pak Abdul Syakur, Bu Paulina Mayasari, Pak Tutus Budesi, Pak Haryono, dan Pak Eka Kristian, juga kepada organisasi disabilitas atau sekolah yang membantu kami, YPAB, YPAC, BILIK, atau Bandung Independent Living Center, dan SLB Siswa Budi. Juga ada partner universitas, yaitu Departemen Asitektur ITS dan Asitektur ITB yang membantu juga dalam buku ini. Oke, terima kasih, mohon maaf ini sambutannya panjang, karena memang banyak sekali yang membantu, jadi saya jujur kalau tidak menyebutkan ini saya tidak lengkap, gitu ya. Jadi mohon maaf agak bertele-tele di sana. Saya juga izin membagikan slide kami. Apakah MC bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Tapi belum full screen. Oke, sekarang sudah full screen. Oke, terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan. Mohon maaf ini agak panjang sedikit. Harusnya tidak terlalu lama. Ya, jadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa buku ini... Sebentar, saya mundur dulu mungkin. Nah, buku ini saya tulis bersama enam orang tim yang lain, yaitu Pak Stephen Yona Loanoto, MRS, yang hari ini juga hadir. Nanti saya akan panggil sedikit untuk berbincang-bincang. Bu Saraswati, yang tentu saja mendesain sampulnya sangat cantik sekali. Ini, Ibu Saras ini ibu rumah tangga, pengusaha desain grafis juga, jadi menarik sekali ya. Pak Ahmad Fauzi Rohman dan Bu Nadia Maya Adiani adalah tim bahasa, tim alih bahasa, dan satu lagi editor atau tim penulis berikutnya adalah Samanta Isabella Ongkowijaya. Saya mungkin sedikit membahas tentang bukunya sebelum saya memperkenalkan pembicara. Yang menarik dalam buku ini, apa sih yang menarik? Yang menarik adalah kami merekam delapan desain bangunan, lima itu adalah rumah, satu adalah apartemen, satu lagi sekolah. Enam rumah, satu apartemen, satu lagi sekolah. Yang menariknya adalah kami melakukan, dalam penyusunan buku ini kami melakukan service learning. Jadi apa yang maksudnya service learning adalah kami melibatkan para mahasiswa, dan saya pribadi juga terlibat, dan tim juga, tim dosen yang tadi saya sebutkan, itu terlibat dalam service learning dan riset rumah dan sekolah yang akses buat disabilitas. Ini kami kerjakan 2015 sampai 2016. Tetapi kemudian kami lanjutkan dengan proyek-proyek yang lain. Yang menarik juga ini nanti Pak, ini adalah Pak Faisal Rusti, narasumber kita yang keempat nanti. Kami melakukan workshop ini di Surabaya, jadi yang dua foto pertama ini, maaf, ini foto sebelah ini adalah rekan-rekan mahasiswa ini bukan disabilitas, tapi rekan-rekan mahasiswa yang mencoba menjadi disabilitas. Kemudian yang sebelah ini adalah rekan-rekan mahasiswa kami membantu Pak Tutus dan para guru di YPAB untuk merasakan desain atau berdikusi tentang desain sekolah yang akses. Yang kedua ini adalah foto ketika kami melakukan workshop. Sebenarnya workshopnya dilakukan di Surabaya juga dan di Bandung bersama ITB. Yang di Surabaya difasilitasi juga dengan Bu Arina dan ITS. Di Bandung difasilitasi oleh ITB. Kami melakukan workshop desain rumah dan apartemen di Bandung. Ini Pak Faisal Rusti yang nanti akan bercerita sedikit tentang bagaimana beliau berproses dalam desain dan juga pernah terlibat di aktivis juga. Mungkin yang saya akan bahas lebih dalam hari ini adalah jadi mungkin salah satu dari desain itu adalah rumah anti-COVID. yang menarik mungkin ini baru kami hasilkan bersama Pak Yona dan tim dari SCIA Architecture. Jadi kami mencoba merespon kondisi COVID saat ini sehingga bagaimana kita ke depan harus melakukan respon dalam desain rumah yang baik. Ya memang rumah yang kami pilih agak besar yaitu ukurannya 12 x 30 meter dan kami mencoba melakukan desain-desain yang lebih banyak menggunakan taman. Kemudian kami juga menambahkan ruang-ruang kenyamanan seperti kamar mandi per kamar dan juga ada kamar. Nah yang menarik mungkin adalah kalau rumah anti-COVID itu apa sih? Nah kami mencoba menghasilkan ruang tamu yang terpisah seperti gambar di sebelah kanan saya ini. Jadi ruang tamunya di sini adalah ruang untuk yang tinggal di dalam rumah kemudian di sisi luar adalah ruang untuk tamu. Jadi bagaimana orang bisa bertamu seperti di Indonesia kita menyadari bahwa pola sosial yang ada itu kita senang untuk bertetap muka ya di pandemi ini kebanyakan orang tetap masih buka buasa bersama atau apa. Bagaimana bisa berinteraksi antara penghuni dan tapi tanpa terkena COVID. Nah ini kami mengusulkan menggunakan kaca yang fix atau yang sementara ini jadi fix karena dengan kondisi COVID ini dan tetap bisa berinteraksi. Nah ini mungkin bisa diterapkan di konsep-konsep rumah di masa pandemi ini. Mungkin setelah pandemi nanti bisa diubah jendelanya bisa dibuka tapi saat ini harus dibuat lebih fix. Nah kemudian yang kedua juga adalah kita menyediakan biasanya kalau kamar mandi kan itu diposisikan di belakang rumah. Nah tapi kali ini karena kita menyadari bahwa orang yang datang dari luar itu harus bersih-bersih nah maka kami ini bagian depan rumahnya ya begitu masuk ke koridor orang itu harus cuci apa mungkin cuci tangan, cuci kaki, ganti baju dan sebagainya. Nah maka kami menyiapkan kamar mandi atau tempat bersih-bersih di sisi depan. Nah itu mungkin yang menarik yang kami bisa paparkan. Nanti di dalam buku ini juga ada tentang sekolah ya dan ada tentang sekolah yang aksesibel ini merupakan usulan kami di YPIB. Ini masih imajiner ya jadi saat ini dananya belum ada dan ini juga masih dalam pengembangan konsep. jadi memang masih proses gitu ya. Oke mungkin terakhir saya akan memperkenalkan sedikit tentang pembicara atau tim kami. Oke mungkin maaf Pak Nitya bisa dibantu nanti mute ya. Oke mungkin saya akan membahas sedikit tentang tim saya. Pak Steven, itu penulis buku ini. Yang pertama adalah Pak Steven Yonaloanoto. Nanti bisa kasih, atau saya stop dulu ya. Atau mungkin saya tunjukkan aja dulu di foto, nanti kita akan habis ini ngobrol sebentar dengan Pak Steven. Ini yang ganteng sebelah kanan atas, itu Pak Steven Yonaloanoto. Beliau lulusannya MRC, jadi lulusannya Bu Ruli. SS2-nya maksudnya. Jadi bisa ikut promosi MRC ya Pak nanti. Beliau merupakan arsitek utama di SCI Architecture dan juga Samaya Plan and Build dan juga Jirolu.id. Dan juga beliau adalah dosen luar biasa atau dosen lepas UKPetra. Kedua, Bu Saraswati Ayu Indiraswari, SRS. Beliau yang tadi desain sampulnya yang cantik sekali. Beliau adalah pendiri studio kata. Ini kalau mau pesan undangan silahkan. Studio Undangan Pernikahan dan Desain Surabaya. Beliau mengajak di Universitas Petra dan membantu beberapa penelitian kami. Oke, terus Pak Ahmad Fauzi Rohman, Sarjana Humaniora, Master of Humaniora. Beliau lahir di Surabaya 24 Agustus 1985 dan lulusan jurusan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora Universitas Erlangga dan Magister Kajian Sastra dan Budaya. Jadi beliau mentranslate, membantu kami dalam penerjemahan. Maaf, beliau juga bekerja di Pusat Bahasa dan Multikultur Universitas Erlangga. Beliau yang menerjemahkan empat bab buku yang lama menjadi bahasa Inggris. Jadi buku kami ini, maaf, tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Karena Petra punya tujuan untuk go internasional, buku kami saat ini dalam bahasa Inggris semuanya. Nanti mungkin kalau berminat yang dalam dua bahasa, kami akan komunikasikan dengan LPPM dulu ya. Nah, yang kelima dan ke-6 ini tidak hadir, tapi mungkin saya sebutkan aja Bu Nadia Maya Ardiani, salah satu penulis konten digital di perusahaan Ostinger International. Dan beliau juga mendukung kami dalam riset-riset di UK Petra. Dan terakhir Mbak Samanta Isabella, juga seorang fresh crit dari Universitas Petra. Jadi, mohon maaf, ini mungkin fotonya kebalik sedikit, tapi yang sebelah kiri Mas Fauzi, Mbak Maya, yang cantik ini Bu Saras, nanti sebentar lagi ngomong. Yang terakhir Isabella. Oke. Mungkin saya mau manggil sebentar. Ya, sudah dipin ya. Oke. Pak Yona. Mungkin bisa diajak juga sekalian. komen right now. Oh, really? Nah, kita bisa get it more. Oke. Oke. Ya, silakan. Mungkin saya mempersilahkan dulu Pak Yona, Pak. Silakan di-share sedikit. Kira-kira bagaimana pengalamannya. Dulu jadi mahasiswa, kemudian sekarang jadi partner dosen ini. Atau dua menit ya, Pak ya? Oke. Iya. Oke, pagi semua. Semoga sehat-sehat. Salam. Sehat selalu. Jadi, ya saya bersyukur sebenarnya bisa kolaborasi ya sama Pak Kutte. Jadi, memang sebuah perjalanan panjang ya. Jadi, untuk dulu ya saya salah satu mahasiswanya Pak Kutte yang ikut desain inklusi juga. Jadi, cukup belajar banyak gitu. Dan ketika S2, belajar banyak dari Buruli juga. Dan sangat menariknya memang pemikiran ya merupakan. Changing mindset itu penting gitu ya. Jadi, pemikiran merupakan bahwa sustainable itu bukan cuma ngomong tentang teknologi gitu. Bukan cuma ngomong tentang hemat energi. Tapi manusianya gitu. Dan manusianya itu relate dengan obrolan, dengan diskusi dengan Pak Kutte. Terkait dengan desain inklusi itu gitu. Dan menariknya ketika masuk terjun di dunia profesional itu dibutuhkan sebenarnya. Bagaimana kita memikirkan user, memikirkan pengguna, memikirkan, bukan hanya itu, memikirkan semua spektrum penggunanya. Kalau bisa ya Pak Kutte ya sebenarnya. Dan sebenarnya kenapa kolaborasi? Sebenarnya kita, saya sendiri untuk kantor saya sendiri, kantor arsitek saya adalah untuk sedikit ada researchnya gitu. Jadi, setiap hari Jumat kita ada workshop research gitu tentang apapun sebenarnya. Nah, waktu itu ngobrol sama Pak Kutte, ayo Pak kita kolaborasi gitu. Akhirnya kita menanggapi isu COVID itu gitu. Kita berpikir, oh ya, apa caranya kita mendesain sebuah rumah untuk defable, tapi menjawab isu COVID itu gitu. Yang pasti kita mulai di awal, pasti backbone-nya ya berpikir tentang programming-nya sebenarnya. Programming apa yang bisa menghasilkan sebuah ruangan untuk menjadi solusi, menjadi jawaban untuk menyelesaikan permasalahan di COVID itu sendiri. Dan bukan cuma untuk orang yang sehat atau orang yang normal gitu. Tapi ada juga untuk pemikiran bahwa adanya kepentingan untuk defable yang bisa diselesaikan di sana. Ya, itu sebagai hal yang menarik yang harus diselesaikan, diselesaikan di sana gitu. Ya, sebenarnya gitu ya Pak Kutte. Terima kasih Pak. Mohon maaf pendek. Nanti lain kali kita kayaknya bikin, khusus ya dengan Bu Ruli, kita bikin diskusi rumah anti-COVID bersama si Akitektur Bu. Oke, mungkin terima kasih. Saya izin ngasih ke Pak Fauzi dulu ya, Mbak Bu Saras ya. Pak Fauzi, silakan Pak bisa di-share apa pengalamannya menulis atau menerjemahkan buku ya. Mungkin menerjemahkan buku bersama kami. Selamat pagi, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan ini. Saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Pak Fauzi, saya sangat berdua Pak Fauzi itu. Jadi mungkin pitarannya agar tidak tidak jelas, maafkan. Saya sangat bersyukur sekali atas kesempatan yang diberikan ini untuk membantu penerimaan buku ini. Jadi, ini bisa jadi amal jariah saya bagi masyarakat di Indonesia dan dunia. Terima kasih. Oh iya, saya lupa Pak Bu Lili dan Pak Fauzi juga salah satu narasumber rumah yang kita desain ya. Jadi, ini benar-benar bisa diterapkan untuk rumahnya Pak Fauzi ya. Walaupun... Ya, di bukunya itu ada rumah saya. Jadi, sekarang posisi saja itu tenggurak. Jadi, ini metanya bisa dijadih. Ya, terima kasih banyak Mas Fauzi. Mungkin silakan Bu Saras. Selamat pagi Bapak-Ibu. Juga selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah ada di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Gunawan untuk memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam penulisan buku ini. Sebelumnya, saya mungkin memperkenalkan diri juga. Saya Saraswati Ayu Indira Suwari sebagai salah satu tim penulis buku Living and Learning Indignity. Di sini saya juga sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari buku ini, di mana buku ini menjadi salah satu upaya advokasi kesetaraan dari kawan-kawan disabilitas. Saya memiliki ketertarikan juga untuk advokasi kesetaraan khususnya wanita dan disabilitas. Sebenarnya itu sudah dimulai sejak saya masih sekolah, karena saya bersekolah di salah satu sekolah inklusi di Surabaya. Kemudian, sejak kuliah saya juga sudah berusaha menyalurkan ketertarikan saya tersebut dengan mengambil tema tugas akhir juga pemberdayaan wanita, khususnya wanita dengan penyakit mental. Setelah lulus, saya juga berkesempatan untuk membantu Pak Gunawan di Service Learning Desain Inklusi Universitas Kristen Petra, di mana di sana saya berpartisipasi juga melakukan banyak riset yang diajak Pak Gunawan bagaimana mewujudkan suatu bangunan yang aksesibel. Selain itu, saya juga mempunyai lokal bisnis atau bisnis kecil, di mana saya memberdayakan wanita-wanita dari keluarga yang, mohon maaf, kurang mampu di sekitar saya. Termasuk penulisan buku ini juga menurut saya adalah suatu apayat vokasi kesetaraan hak dari penyandang disabilitas dan bagaimana art sektor bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Dari proses penulisan buku ini, saya banyak sekali belajar, apalagi dari kegiatan service learning yang diadakan Universitas Kristen Petra, yang saya bersyukur sekali bisa berpartisipasi, di mana kami diajak untuk semakin empati terhadap penyandang disabilitas, kami diajak untuk berpura-pura merasakan menjadi kawan-kawan disabilitas netra dan yang menggunakan kursi roda, mengitari bangunan, sehingga kami bisa merasakan bagaimana kawan-kawan merasakan arsitektur itu sendiri. Juga kami berkesempatan juga mendapatkan masukan langsung dari kawan-kawan disabilitas mengenai bagaimana arsitektur yang akses-sendil itu. Akhir kata, semoga buku ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya berpartisipasi. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Bu Saras. Ini buat teman-teman bisa jadi contoh pengusaha wanita yang juga arsitektur. Mungkin nanti mau master juga ya, Bu? Kita doakan nyusul ke master di Australia atau di mana, saya belum tahu. Oke, terima kasih, Bu Saras. Saya langsung menjelaskan CV untuk pembicara kita yang kedua hari ini. Atau sebenarnya pembicara pertama sih, karena saya dihitung moderator aja ya. Oke, saya menjelaskan sedikit. Bu Dr. Arina Hayati, sebenarnya beliau adalah salah satu juga penulis dalam buku ini. Yang sebenarnya pangkatnya paling tinggi nih, karena S3 ini. Jadi, Bu Dr. Arina Hayati saat ini menjadi asisten profesor di Departemen Arsitektur, Fakultas Sipil Perencanaan dan Teknik Geo di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Beliau mengeksplorasi hubungan antara arsitektur dan disabilitas dan berfokus pada bidang arsitektur dan studi perilaku lingkungan atau Environmental Behavior Study dan desain inklusif juga. Ia juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang didanai ITS dan Kementerian Ristek dan beberapa dana lainnya. Ia juga berpartisipasi dalam UN Habitat 3 di Ecuador, World Urban Forum 9 di Kuala Lumpur, dan Indonesian Development Forum di 2019 di Jakarta. Sejak 2018, ia menjadi Advisory Board Committee of Australian-Indonesian Disability Research and Advocacy Network atau AIDREN. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Bu Arina memaparkan. Mungkin terakhir, Bu Arina ini teman yang bisa diajak diskusi untuk riset dan juga S3. Jadi, luar biasa. Mungkin saya usul nanti juga ke Pak Dekan dan Bu Ruli bisa ngajar di magister juga ya, Bu. Terima kasih. Silakan Bu, waktunya. Pak Gunawan. Terima kasih, Pak Gunawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Bu Ruli, Pak Dekan, kemudian Budian. Sampai ketemu lagi kami. Ini langsung aja ya, Pak, karena tidak ada skrip dan saya juga tidak ada PPT. Saya sangat berterima kasih. Ya, saya berterima kasih sekali untuk Pak Gunawan karena ini kesempatan besar bagi saya, terutama saat setelah saya lulus S3. Jadi, saya bertemu Pak Gunawan ini sebenarnya tidak sengaja ya, Pak. Jadi, Ibu Nda, Ibu Pak Gunawan, Bu Joyce ini dulu teman satu kampus gitu. Jadi, Bu Joyce, saya lulus 2014 dan kemudian Bu Joyce menginformasikan topik penelitian saya di S3 itu ke Pak Gunawan gitu. Jadi, saya sebenarnya cuma mendengar Pak Gunawan, nama besar Pak Gunawan dan saya kira dulu fokusnya Pak Gunawan urban design ya, Pak. Saat, saat... Ya, Bu, ada memang kaitan. Kemudian, 2015 saya dihubungi Pak Gunawan dan ada satu kesempatan yang luar biasa untuk kemudian saya diberikan kesempatan untuk berkolaborasi gitu. Jadi, sebagai informasi, saya juga penyerang disabilitas. Jadi, saya penyerang disabilitas sejak umur enam bulan. Saya polio, dua kaki gitu. Jadi, saya kalau berjalan menggunakan dua kruk. Tapi kalau sekarang, kalau jauh perjalanannya, saya sudah menggunakan kursi roda seperti itu. Pengalaman 2015 itu, saya ingat saya ya, memang untuk mendesain enam rumah itu ya, Pak Gunawan, kalau tidak salah. Saya mengingat kembali gitu. Hanya lima rumah, Bu. Satu apartemen, satu sekolah. Apartemen, oh ya benar. Yang terakhir ini baru. Ya, baik. Jadi, 2015 itu, jadi sebenarnya buku ini pernah terbit dalam bahasa Indonesia dan mungkin masih belum cukup lengkap gitu. Jadi, itu adalah Pak Gunawan luar biasa sekali. Beliau sangat antusias untuk menginformasikan, untuk share informasi ke teman-teman dan sebagainya yang memberikan semangat untuk saya juga gitu. Karena, jujur di ITS, kelas inklusi itu baru ada, baru kami berikan di 2018. Jadi, inspirasi, Pak Gunawan ini inspirasi saya gitu. Jadi, walaupun saya disabilitas, tetapi sebenarnya dulu sebelumnya saya lebih fokus ke arsitektur ini ya, lingkungan. Jadi, dulu S2 saya tidak ada hubungannya sama disabilitas sebenarnya. Jadi, saya lebih fokus ke building science, seperti itu. Ketika S3, saya fokus untuk mengeksplorasi tentang user experience. Dan, saya ingat sekali pemimpin saya nyentil gitu, karena saya seorang disabilitas, kenapa tidak mengangkat isu disability experience. Jadi, akhirnya memang saya fokus ke sana. Pengalaman saya berkolaborasi dan kemudian bertemu dengan adik-adik di Petra itu luar biasa gitu. Jadi, informasi untuk Bapak Ibu dan Pak Gunawan juga, saya dulu sempat iseng daftar ke Petra loh Pak. Jadi, eh satunya gitu, tapi tidak diterima. Alhamdulillah gitu. Jadi, seperti biasa, dulu kan kalau kita sebelum ujian masuk itu kan kita daftar kampus lain gitu untuk jaga-jaga kalau kita ujian masuk di perkeluan tinggi negeri itu nggak diterima gitu. Jadi, saya dulu daftar di Petra. Dan itu pertama kali saya masuk ke kampus Petra. Dan, sangat-sangat surprise sekali gitu ketika beberapa belas tahun kemudian saya masuk dan berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu dosen di Petra dan mahasiswa juga gitu. Dan luar biasanya saya selalu melihat adik-adik atau teman-teman yang bergabung di kelas inklusi itu punya niat yang luar biasa. Karena mereka berani untuk men-challenge diri sendiri untuk memahami perspektif yang berbeda. Jadi, itu yang menjadi satu hal, titik poin di mana mereka tidak hanya berani men-challenge diri sendiri untuk memahami perspektif user yang berbeda. Mungkin yang lebih, bukan berbeda ya, tapi lebih universal, lebih kompleks, dan lebih personal gitu. Dan, berani untuk membuka diri untuk lebih, tidak hanya fokus pada sikap simpati, tapi lebih ke empati seperti itu. Jadi, itu yang menjadi satu poin penting gitu ketika saya berinteraksi dengan mahasiswa Pak Gunawan. Dan, yang kedua adalah ada satu interaksi di mana saya mempelajari bagaimana ternyata tidak semudah itu berinteraksi dengan antara teman-teman yang non-disabilitas dan disabilitas gitu. Jadi, dan itu luar biasa gitu ketika saya pertama kali berinteraksi dengan adik-adik disabilitas, dan kemudian juga mahasiswa disabilitas. Ada banyak hal yang saya pelajari dan mungkin menjadi poin penting adalah kami sama-sama menjadi terbuka wawasannya gitu. Jadi, tidak semua teman-teman non-disabilitas itu sebenarnya memahami posisi teman-teman disabilitas. Dan, Bapak-Ibu, mungkin saya informasikan, walaupun prinsip-prinsip desain inklusif atau desain universal itu sudah ada, tapi ternyata hal yang menarik adalah ada semacam informasi atau pengetahuan yang sebenarnya bisa dikembangkan dari persepsi dan perspektif masing-masing individu. Dan itu yang menjadi poin menarik menurut saya yang masih perlu untuk terus dikembangkan. Karena kalau kita hanya fokus pada prinsip, sebenarnya manusia sangat kompleks ya Pak Gunawan, adik-adik, dan mungkin semua. Jadi, menarik gitu melihat sisi personal, sisi persepsi pengguna. Kemudian kita memahami itu sebagai referensi untuk memperkaya library pengetahuan kita. Itu yang mungkin saya highlight di sini. Jadi, sekali lagi saya berterima kasih untuk Pak Gunawan, untuk Universitas Petra yang sangat memberikan peluang dan kesempatan untuk berkolaborasi sampai sekarang, Pak Gunawan. Jadi, semoga nanti ke depannya kami bisa lebih giat untuk bisa lebih terinspirasi dari Pak Gunawan, terutama untuk membuat buku juga. Dan luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Dan semoga nanti ke depannya kita tetap selalu terus berkolaborasi dan saling mendukung untuk segala kegiatan dan acara. Mungkin demikian, Pak Gunawan, dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, Bu Arina. Jangan kemana-mana dulu, Bu, sebentar. Cuma koreksi aja. Rasanya bukan saya inspirasinya, Bu. Kayaknya ada senior kita, Bu. Prof. Ika Putra juga ya, Bu. Oh iya, betul. Ada beberapa senior kita ya, Bu. Saya sebenarnya mungkin melangkah lebih awal, Bu. Karena Pak Dekan dan pimpinan mendukung ya. Kemudian menularkan ke ITS. Jadi, sekarang kita punya dua mata kuliah ya, Bu. Jadi, satu di Petra, satu lagi di ITS. Jadi, sama-sama desain. Ya, mungkin kata-katanya tidak sama persis, tapi desain inklusi ya, Bu. Terima kasih atas sharingnya, Bu Arina. Ini jujur aja, Bu Arina harusnya guru saya, bukan saya yang menginspirasi. Malah justru Bu Arina yang guru saya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Nanti kita tanya-jawab nanti setelah Pak Faisal Rusti ya, Bu. Jadi, harap jangan kemana-mana bisa break dulu, tapi kita akan sambung sebentar. Oke, terima kasih. Saya mohon bantuan. Oke, rekan-rekan, kita akan memutarkan video dan juga mungkin memberikan waktu untuk JBI break dulu sebentar. Ya. Apa ya, Mas ya? Oke, silakan diputarkan. Ruma ku, walau kau tidak mewah. Tapi ku tetap senang tinggal disana Karena itulah ku tanam bunga Aromanya seberbak di segeliling rumah Dan ku dengar suara rinti hujan yang jatuh di atas Tua Rumahku engkau sejuk sekali Kau benar udara segar yang mengalir Dan ada sibakan sinar matahari Yang masuk lewat jendela Di sekitar ruangan rumah Rumahku engkau bersih sekali Karena terus ku jaga kebersihanmu Seperti layaknya Kamar nanti Dan ku buang sampah Secara berkala Karena rumahku rumah yang akses Aku bisa beraktifitas dengan mandi Karena keterbatasan Bukanlah halangan Untuk menggapai cita-citaku Karena rumahku Karena rumahku rumah yang akses Aku bisa beraktifitas dengan mandi Karena keterbatasan Bukanlah halangan Untuk menggapai cita-citaku Tetaplah berdoa Dan berusaha Untuk menggapai cita-citaku Tetaplah berdoa Ya mungkin mohon maaf Tadi abis diskusi kok tiba-tiba lagu Tadi saya lupa nambah keterangan mungkin Tadi sebenarnya salah satu narasumber kita Pak Eka Setiawan Itu juga yang membantu salah satu workshop Memang saat itu membantu workshop kami Dalam desain rumah untuk Tuna Netra Tapi juga setelah kita selesai bikin buku ini Ini saya rasa bagus juga Kalau ada output lagu ya Jadi kita tadi menyaksikan hasil output lagu Yang kita akan coba pakai untuk kampanye Di sekolah-sekolah yang luar biasa Maupun sekolah-sekolah inklusif Jadi itu mungkin seperti itu Kita akan lanjut ke diskusi kita kali ini Kita akan memanggil narasumber kita ketiga Pak Tutus Setiawan Pak Nitya mohon dibantu Pak Tutus Dipin dulu Pak Tutus Setiawan adalah guru YPAB Mungkin saya arahkan sebentar ya Pak Tutus Agak sedikit ke bawah sedikit Agak ke kiri sedikit Pak Nah stop cukup Pak Nah Pak Tutus adalah seorang guru Yayasan Pendidikan Anak Buta Atau YPAB Merupakan sekolah yang mendampingi kami Sejak 2013 Dan beliau juga Maksudnya terlibat dalam service learning program studi arsitektur Sejak 2013 Kemudian juga secara pribadi beliau adalah Penterima satu Indonesia Awards dari Astra tahun 2015 Jadi beliau skalanya sudah internasional Bukan Maaf Nasional dan internasional Dan juga pernah terlibat dalam salah satu acara kami Prepcom 3 UN Habitat Bersama Pak Dekan Maaf Pak Dekan Pak Dr. Simo Cicin sebelumnya Dan juga Beliau mengambil magister di pendidikan Atau lulus di magister pendidikan UNESA Dan mendirikan LPT sejak 2003 bersama rekan-rekan Lainnya Nah LPT ini merupakan lembaga yang menjadi wadah Perjuangan tunanetra untuk belajar dan meningkatkan kemampuan Terutama dalam IT dan juga dalam ekonomi Mungkin saya mohon sharingnya Pak Tutus Bagaimana proses ketika menjadi narasumber Dan juga sharing sedikit bagaimana Kebutuhan tunanetra di rumah mungkin ya Atau sekolah salah Sekolah Silahkan Terima kasih Pak Bun Assalamualaikum Wr. Gatuh Selamat pagi untuk semuanya Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Bunawan Bersama Kuni Pak Tristan Petra Yang telah menerbitkan buku yang sangat luar biasa ini Dan yang kedua Saya berterima kasih kepada Pak Bun dan UK Petra juga Yang telah bersusah payah Intinya peduli memikirkan Nasib kami penyandang disabilitas Karena masih sangat sedikit Lembaga-lembaga Yang benar-benar konsen terhadap Kebutuhan dari teman-teman disabilitas Untuk proses Projek dari desain Inklusi yang Luar biasa ini Mulai dari rumah Sampai sekolah Tapi mungkin yang saya akan Bahas adalah di sekolah Ini saya rasa adalah Yang pertama di Surabaya ya Karena belum ada Lembaga yang Benar-benar konsen dan Mau memikirkan Seperti apa sih sebenarnya Sekolah yang Aksesibel bagi Teman-teman disabilitas Maksudnya Turanetra Jadi di Surabaya Sudah sejak tahun 2009 Mencanangkan sebagai Sekolah inklusi Jadi hampir 52 SD yang ada di Kota Surabaya Sudah inklusi 13 atau 29 Kalau nggak salah sekarang SMP sudah inklusi Dan beberapa SMA dan SMK Sudah inklusi Dan ada 54 sekitar SLB Yang ada di Kota Surabaya Tapi semua bangunannya Belum aksesibel Jangankan yang sekolah reguler Sekolah yang Notabene adalah tempat Bagi teman-teman disabilitas Untuk menimba ilmu pun Itu saya rasa Belum aksesibel Nah dengan Awal dari proyek ini Saya berharap Kedepannya Dapat menjadi Inspirasi bagi Semua pihak Khususnya Baik bagi Swasta maupun Pemerintah Indonesia Khususnya Bisa membangun Atau menyediakan Tempat-tempat publik Khususnya tempat pendidikan Sekolah Yang benar-benar Aksesibel bagi Teman-teman disabilitas Nah mungkin Mengawali untuk proyek Ini Kami harus Berinteraksi dengan Teman-teman Mahasiswa arsitektur Nah ini Benar-benar Seperti yang sampaikan tadi Ada kesulitan Atau hambatan-hambatan Di mana kami Selaku tunanitra Tidak bisa Menggunakan Indira visual Untuk menyampaikan Atau untuk Memberikan gambaran Kepada teman-teman Yang saya Bila disini Awas ya Atau Tidak ada Gambukan visual Nah ketika Menyampaikan Terkadang terjadi Miskomunikasi Apa yang saya maksud Beda penangkapannya Yang dimaksud dengan Rekan-rekan mahasiswa Begitu juga Sebaliknya Ketika teman-teman Mahasiswa menyampaikan Itu terkadang Saya juga tidak Tidak tahu Atau mis Sebenarnya Apa yang disampaikan Oleh teman-teman Mahasiswa Karena apa Salah satu Kesulitan Atau hambatan Dari teman-teman Tunanitra adalah Persepsi Dalam bentuk verbal Ini terkadang Menyulitkan Bagi kami Untuk Mengkonkriptkan Apa yang tadi Dimaksud Sehingga Memang Membutuhkan Suatu Pertemuan Yang intent Dan Saya rasa Berkali-kali Kami harus konsultasi Untuk membetulkan Apa yang Jadi persepsi Dari masing-masing Bia Dan Enaknya Ini ada enaknya Pak Gunte Untuk tunanitra itu Tidak bisa Diberi gambaran Secara Visual Sehingga apa Satu sama lain Harus saling Bersentuhan Jadi sedikit-sedikit Pegang tangan Dirabakan Bentuknya Seperti yang Nah itu yang Harus sering dilakukan Itu betul-betulnya Bagaimana Menjelaskan dengan Tunanitra sama Disabilitas lainnya Dan Akhirnya Dengan Susah Paya Dengan Perjuangan Yang cukup Berat Teman-teman Mahasiswa Membentuk Sebuah Maget Nah Maget ini Adalah Diruan Atau contoh Pemikiran Yang kami Sampaikan Bersama Antara kami Tim Yang tunanitra Dengan Mahasiswa Petra Untuk mendesain Sekolah Yang akses Sehingga Akhirnya Terbentuk Sebuah Maget Nah Ketika Maget Sudah terbentuk Itu juga Masih banyak Hal-hal Yang Kurang Sesuai Dengan Apa yang kami Harapkan Sehingga Beberapa kali Memang Membutuhkan Revisi-revisi Di sana-sini Dan setelah Proses itu Berjalan Beberapa Waktu Lamanya Akhirnya Terbentuk Konsep Yang Paten Bagaimana Sih Selingkungan Sekolah Yang Akses Bagi Teman-teman Disabilitas Khususnya Tunanitra Dan Seperti yang Disampaikan Oleh Pak Gunawan Tadi Sebenarnya Tim Ukapetra Khususnya Tim Arsitektur Itu Sudah Bersumbang Sih Kepada Sekolah Kami YPAP Dengan Membangun Atau Mendesain Beberapa Tempat Yang Akses Bagi Tunanitra Seperti Pintu Geser Untuk Tiap Ruangan Lalu Cendela Geser Dan Juga Diberi Beberapa Contoh Akses Jalan Yang Akses Meskipun Waktu itu Belum Ada Ubin Pemandu Dan Juga Desain Toilet Yang Diberi Handrail Dan Toilet Duduk Untuk Teman-teman Yang Mengalami Kesulitan Untuk Duduk Di Proses Yang Jongkok Itu Beberapa Progres Yang Sudah Diberikan Oleh Pak Akun Bersama Tim Dari UK Petra Pada Sekolah Kami Lalu Sebenarnya Seperti Apa Sekolah Yang Aksesibel Kalau Kita Ngomong Aksesibilitas Ada Beberapa Hal Yang Perhatikan Yang Pertama Kemudahan Kenyamanan Keamanan Dan Kemandirian Ketika Kita Sudah Bisa Mudah Mengakses Suatu Hal Tidak Membutuhkan Orang Lain Untuk Beraktifitas Dan Kita Aman Serta Nyaman Ada Di Sebuah Lingkuan Itu Maka Kedisabilitas Sebenarnya Tidak Ada Yang Membuat Kita Disabilitas Itu Adalah Tidak Adanya Aksesibilitas Itu Membedakan Ketika Bangunan Itu Sudah Aksesibel Maka Bagi Kami Tidak Ada Kedisabilitas Karena Kami Bisa Melakukan Secara Mandiri Dan Tidak Banyak Bergantung Pada Orang Lain Lalu Untuk Bangunan Sekolah Sendiri Apa Yang Dibutuhkan Ketika Ingin Membangun Sekolah Yang Aksesibel Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Seperti Pintu Harus Pintu Geser Kalau Kalau Pintu Buka Tutup Itu Sering Mencelakakan Bagi Warga Sekolah Yang Tunanetra Karena Terkadang Mereka Harus Membentur Pintu Yang Buka Ataupun Jendela Yang Terbuka Sehingga Memang Harus Melakukan Atau Mendesein Pintu Yang Geser Untuk Lebih Amannya Lalu Yang Kedua Yaitu Akses Jalan Akses Jalan Yang Aksesibel Dimana Disitu Dengan Panduan Yang Disebut Sudah Mulai Ada Projek Untuk Pemasangan Guiding Block Jadi Kami Dapat Bantuan Dari Pemerintah Dan Juga Dari Beberapa Lembaga Lainnya Untuk Memasang Guiding Block Dan Juga Handrail Handrail Untuk Memberikan Kemudian Juga Bagi Tunanetra Untuk Berjalan Atau Bermobilitas Selain Itu Sebenarnya Yang Juga Lebih Utama Adalah Layan Bagaimana Layanan Yang Aksesibel Karena Tiap Kedisabilitasan Membutuhkan Layanan Yang Berbeda Membutuhkan Alat Bantu Alat Perakai Yang Berbeda Sehingga Disitu Adalah Salah Satu Hal Yang Utama Juga Untuk Mendesein Sebuah Sekolah Yang Inklusif Dan Kedepannya Saya Berharap Dengan Hadirnya Buku Ini Dapat Memberi Inspirasi Dan Juga Motivasi Bagi Semua Pihak Untuk Dapat Membangun Sekolah Yang Aksesibel Dan Mungkin Sedikit Permintaan Ini Pak Gunung Sama Tim Ukapetra Lainnya Tidak Hanya Berhenti Sampai Disini Bukan Hanya Untuk Bangunan Rumah Dan Sekolah Tapi Juga Yang Lebih Penting Juga Adalah Bangunan Bangunan Publik Juga Didesain Yang Aksesibel Karena Mau Tidak Mau Kita Harus Berinteraksi Juga Dengan Masyarakat Umum Dan Kita Juga Sering Mengakses Ke Bangunan Bangunan Publik Sehingga Kedepannya Kita Juga Membutuhkan Bangunan Bangunan Publik Itu Dibuat Seakses Mungkin Seperti Taman Rumah Sakit Mal Stasiun Dan Lain Sebagainya Itu Akan Sangat Membantu Kami Jika Itu Semua Dapat Tercipta Dengan Baik Semua Kemampuan Atau Potensi Yang Dimiliki Teman-teman Disabilitas Itu Dapat Keluar Secara Optimal Sehingga Kami Dapat Merepresikan Atau Merealisasikan Cita-cita Kami Setinggi-tingginya Jadi Sekali lagi Selamat Pada Pak Gun Dan Tim Yang Telah Menyusun Dan Menerbitkan Buku Ini Mungkin Itu Pak Terima 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 Banyak Pak Tutus Ini Mungkin Saya Sampaikan Sebenarnya Ini Dari Pak Dekan Dan Buka Prodi Kami Jadi Bukan Bukan Saya Yang Bikin Projek Melalui Projek Saya Melalui Jadi Pak Dekan Pak Dokter Timoti Jin Dan Pak Dokter Rudi Juga Jadi Itu Bukan Dana Saya Pak Gunte Yang Yumbang Nanti Saya Yang Dikejar Ini Jadi Atas Nama Prodi Dan Maksudnya Atas Nama Tim Kami Berterima Kasih Juga Untuk KPAB Dan Saya Berharap Terus Bisa Kerjasama Nanti Masalah Perbaikan Tempat Publik Juga Itu Sudah Menjadi Agenda Kami Profesor Evi Dan Saya Dan Juga Bulusi Kami Akan Melanjutkan Tapi Mungkin Setelah Saya Kembali Ya Pak Agustus 2022 Karena Sedang Fokus S3 Terima Kasih Banyak Pak Tutus Atas Waktunya Nanti Kita Akan Kembali Lagi Ya Pak Bisa Nanti Kami Panggil Lagi Nanti Kita Akan Tanya Jawab Sekarang Saya Akan Membacakan Pembicara Berikutnya Dan Pembicara Kita Yang Paling Ganteng Lebih Tepatnya Ganteng Bertiga Ganteng Cuman Ini Yang Paling Keren Paling Ganteng Pak Faisal Rusdi Silahkan Dipin Pan Halo Oke Saya Jelaskan CV-nya dulu Sebentar ya Pak Faisal Uda Biasanya saya panggil Uda Karena dari Sumatera Barat Uda Faisal Pak Faisal Rusdi Ini adalah seorang pelukis Dan anggota Association Of mouth and foot Painting Artis Jadi Beliau Mengenyam Pendidikan Di sekolah Luar Biasa YPAC Dan Pelatihan Lukis Di Sanggar Lukis Barli Sasmita Winata Di Bandung Beliau Menikah Dengan Ibu Cucu Saida Yang Merupakan Yang Bekerja di bidang Advokasi Penyandang Disabilitas Di level Nasional Dan Internasional Dan Pak Faisal Rusdi Pernah Pameran Di West Torrance Australia Karena Ikut Ibu Cucu Saida Untuk MBS2 Di Flinders University Adelaide Dan Pak Faisal Rusdi Ini juga Aktif Mendirikan Bandung Independent Living Center Dan Jakarta Barrier Free Tourism Yang Apa Tadi Bilik Yang Salah Satu Yang Melakukan Mengorganize Atau Menyusun Workshop Di Bandung Dan Jakarta Barrier Free Tourism Silahkan Pak Faisal Rusdi Untuk Sharing Bagaimana Pengalaman Bapak Dengan Rumah Yang Aksesible Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Waalaikumsalam Terima Kasih Buat Pak Gunte Dan Selamat Atas Launching Bukunya Semoga Bukunya Bisa Bermanfaat Dan Menjadi Edukasi Buat Kita Semua Bukunya Pak Gunte Ini Teman Nama Saya Jadi Tahun 2003 Kita Pernah Bersama-sama Mengaudit Ruang Publik Di Kota Bantu Dan Kalau Tidak Salah Kita Mengdokumentasikannya Di Sebuah Video Di Youtube Dari Situ Akhirnya Kita Bersama-sama Menjirikan Bantu Pandemic Center Dan Disitu Pada Akhirnya Banyak Belajar Tentang Aksibilitas Di ruang Publik Lalu Saya Juga Mulai Tersadar Untuk Mulai Peduli Bahwa Aksibilitas Itu Penting Bagi Teman Penyanang Disabilitas Sendiri Dan Itu Ternyata Mulai Saya Dapatkan Juga Saya Mulai Dewasa Rumah Tangga Saya Mulai Memikirkan Bagaimana Rumah Yang Aksesibel Alhamdulillah Waktu itu Kami Dengan Istri Membeli Rumah Di Solo Dan Waktu itu Memang Kami Membeli Rumah Jadi Yang Tentunya Juga Belum Bisa Menyesuaikan Dengan Kami Berdua Saya Sendiri Pengguna Posi Roda Dan Saya Seorang Penyandang Sebabal Palsi Istri Saya Juga Pengguna Kursi Roda Jadi Tentunya Kami Waktu itu Juga Harus Bagaimana Menseleksi Untuk Bisa Membeli Rumah Yang Bisa Mendekati Agar Kami Bisa Bermobilitas Di Dalam Rumah Itu Sendiri Nah Yang Terpenting Sebenarnya Dalam Rumah Itu Yang Urgen Bagi Kami Itu Terutama Buat Pengguna Kursi Roda Itu Bagaimana Kamar Mandi Atau Toilet Agar Bisa Diakses Buat Pengguna Kursi Roda Dan Itu Yang Paling Kami Kami Jadi Poin Untuk Bagaimana Satu Rumah Terus Punya Kamar Mandi Toilet Yang Avisi Bisa Dibayangkan Di Ruang Publik Sendiri Kami Sulit Untuk Bisa Mendapatkan Toilet Yang Avisi Dan Harapan Kami Ketika Kami Berkunjung Ke Rumah Orang Pun Biasanya Kami Berharap Ada Toilet Yang Akses Atau Kamar Mandi Yang Akses Agar Kami Bisa Mengakses Nah Itu Kami Bertahap Waktu Kami Membangun Kamar Mandi Yang Akses Dimana Ada Kloset Duduk Lalu Ada Handrail Di Kanan Kirinya Lalu Bagaimana Shower Bisa Terjangkau Bisa Dinaik Turunkan Dan Yang Terpenting Disini Kadang-kadang Orang Juga Tidak Belum Sadar Bagaimana Lantai Kamar Mandi Nah Banyak Teman-teman Penyandang Disabilitas Terutama Pengguna Kursi Oda Aktivitasnya Itu Sebenarnya Banyak Kadang-kadang Banyak Dilantai Mungkin Kayak Tadi Mas Ahmad Fauzi Itu Mungkin Menurut saya Banyak Aktivitasnya Di Di Bawah Lantai Nah Bagaimana Ketika Memasang Satu Lantai Ini Kalau saya Biasanya Lantai Ini Harusnya Licin Karena Mengudahkan Kamer Merayap Misalnya Lalu Tapi licin Ini Juga Tidak Membahayakan Untuk Yang Berjalan Kaki Jadi Kalau Di Kamar Mandi Yang Biasanya Kami Tidak Terlalu Banyak Tekstur Karena Kalau Banyak Tekstur Itu Biasanya Akan Membuat Lecet Atau Ape Tekanan Di Sikut Atau Lutut Itu Jadi Kurang Nyaman Seperti Itu Itu Yang Mungkin Kurang Terpikirkan Kadang-kadang Lantai Juga Bagaimana Tidak Banyak Tekstur Icin Tapi Tidak Membahayakan Juga Untuk Misalnya Kena Air Bukan Icin Tapi Mulus Jadi Bisa Merayat Dengan Baik Lalu Karena Istri Saya Penggunaan Kursi Roda Meja Dapur Itu Disesuaikan Dengan Tinggi Kursi Roda Jadi Biasanya Dapur Itu Yang Buat Yang Non-disabilitas Mungkin Agak Sekitar Sampai 90 85 85 Nah Biasanya Kalau Ini 60 Atau 65 Di rumah Saya Sendiri Untuk Saklar Lampu Kami Tempatkan Di Agak Rendah Itu Biasanya 40 Senti Dari Bawah Agar Memudahkan Juga Untuk Hidup Dan Mematikannya Ini Saya Menteritakan Pengalaman Saya Sendiri Memang Saya Senang Dengan Desain Inklusi Yang Telah Diterangkan Oleh Pak Gunthe Karena Disini Sebenarnya Lebih Kepada Karena Serba Palsi Ternyata Kelasnya Juga Beda Tahapan Tahapan Kebutuhannya Juga Berbeda Dan Kebetulan Saya Sendiri Sebenarnya Lebih Banyak Membutuhkan Personal Asisten Disini Tapi Semaksimal Mungkin Saya Coba Untuk Bisa Mandiri Bagaimana Beraktifitas Di dalam Rumah Tadi Dengan Bagaimana Saklar Benda Lalu Toilet Yang Lantainya Rata Dari Ruang Lain Ke Ruang Lain Tidak Ada Trap Atau Tangga Seperti Itu Nah Selain Selain Itu Dari Pengalaman Pengalaman Itu Sebenarnya Saya Mulai Berpikiran Tiga Ketika Saya Tinggal Di Solo Dan Sekarang Saya Tinggal Di Bandung Kembali Lagi Mencoba Untuk Menata Lagi Rumah Rumah Di Bandung Untuk Lebih Aksesibel Yang Tadi Saya Katakan Lantai Ketinggian Meja Dapur Dan Lain Lain Itu Sudah Terpenuhi Mungkin Kadang Sekarang Saya Lagi Berpikir Bagaimana Karena Teknologi Juga Saya Lagi Bukan Saya Suka Membaca Melihat Ternyata Teknologi Itu Banyak Membantu Teman-teman Penyelam Disabilitas Dalam Beraktifitas Terkadang Saya Sendiri Ketika Tidak Ada Personal Asisten Saya Agak Kesulitan Untuk Pindah Dari Kursi Roda Kursi Atau Karpet Atau Ketempat Tidur Misalnya Jadi Kebetulan Saya Mendapat Kami Bisa Membeli Hois Atau Litter Namanya Yang Untuk Bisa Memindahkan Nah Cuma Memang Itu Masih Sedikit Butuh Tenaga Karena Litter Atau Portable Ini Harus Kita Dorong Harus Pindahkan Dari Ruangan Lain Nah Saya Berpikiran Dalam Suatu Rumah Itu Untuk Teman-teman Disabilitas Yang Memang Harus Trans Yang Tidak Bisa Trans Sendiri Bagaimana Caranya Untuk Bisa Merancang Selling Lift Namanya Selling Lift Itu Jadi Ada Semacam Rel Rel Di atas Langit-langit Yang Bisa Diarahkan Kemana Lalu Ada Talinya Tali Selingnya Termasuk Kain Pengangkatnya Dimana Jadi Kita Memudahkan Untuk Pengguna Post Roda Bisa Pindah Dari Satu Ruang Ke Ruang Lain Atau Dari Tempat Lain Ketempat Lain Nah Ini Mungkin Yang Jadi Bagaimana Teman-teman Arsitek Tuga Bisa Mulai Memikirkan Selling Lift Karena Kalau Beli Juga Lumayan Mahal Tapi Kemarin Saya Mendapatkan Teknisi Pengganti Baterai Di Kursi Lada Saya Dan Beliau Juga Pada Akhirnya Bisa Menempelkan Atau Memasang Selling Lift Di Rumah Rekan Saya Walaupun Selling Lift Ini Dari Selling Lift Barang Jadi Kekurangannya Mungkin Suaranya Yang Agak Bising Karena Tidak Halus Selling Lift Yang Umum Yang Ada Sebenarnya Nah Itu Lalu Yang kedua Mungkin bagaimana Kita juga Memikirkan bagaimana Teman-teman Penyelan Penyelan Disabilitas Yang Pengguna Kursus Roda Yang Mempunyai Rumah Tingkat Dua Tapi Lahannya Kecil Nah Itu bagaimana Untuk bisa Naik Ke atas Karena Tangganya Juga Tidak Mengungkirkan Untuk Dipasangkan Inline Seperti Itu Yang Saya Pikirkan Sekarang Ini Mungkin Bagaimana Ada Semua Kursi Bisa Naik Secara Vertikal Seperti Mungkin Mainan Yang Di depan Itu 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 Saja Mungkin Terima Kasih Banyak Pengalaman Saya Dan Mungkin Harapan Saya Kedepannya Teman-teman Penyelan Disabilitas Beraktifitas Di rumah Bisa Lebih Mandiri Lagi Dan Bisa Beraktifitas Terima 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 Mungkin Akhirnya Jadi Bagus Pak Faisal Mungkin Saya Juga Pas Ada Pak Dekan Dan Bu Ruli Siapa Tahu Dengan Penyampaian Seperti Ini Nanti Bisa Ada Mesin Jadi Bukan Hanya Orang Arsitek Jujur Kalau Udah Masalah Mesin Saya Itu Gaptek Oh Ya Satu Lagi Pak Guntek Ini Pengalaman Saya Di Manamana Istri Saya Di Australia Sekolah Kita Jalan Secara Backpacker Di Empat Kota Dan Mau Nggak Mau Kami Juga Harus Menginap Sebuah Hotel Karena Tidak Ada Pendamping Buat Saya Sendiri Jadi Padahal Saya Minta Tolong Ke Pihak Hotel Atau Kepikiran Mungkin Ini Juga Pena Selling Lifty Ini Juga Bisa Digunakan Di Hotel Di Indonesia Jadi Mulai Dibangun Kamar Tapi Sudah Dibangun Selling Lifty Karena Ternyata Banyak Teman-teman Kalau Kita Lihat Kelapangan Banyak Teman-teman Tengah Yang Bisa Transfer Sendiri Dan Itu Mengakibatkan Harus Dibutuh Orang Tuanya Yang Yang Mengangkat Tapi Lama-kelamaan Mungkin Tidak Mungkin Orang Tuanya Mengangkat Karena Akan Menjadi Juri Jadi Pakai Punggung Mata Pernah Ini Yang Harus Dipikirkan Bagaimana Transfer Penyenang Visabilitas Di Dalam Semua Rumah Betul Terima kasih Atas Pemaparannya Mungkin Jadi Saya Sambung Lagi Tadi Jadi Memang Kita Perlu Kerjasama Pak Jadi Pak Keberan Dari Sipil Kemudian Kami Ada Teknik Mesin Kemudian Juga Mungkin Siapa Tahu Mungkin Sustainability Dari Rumahnya Sendiri Kan Kita Bisa Lebih Cantik Lagi Jadi Buruli Dan Tim S2 Bisa Memberikan Konsep Green House Green Homes Tapi Aksesibel Juga Mungkin Kita Bisa Lanjut Pak Faisal Rusdi Mungkin Kita Akan Undang Nanti Lain Kali Setelah Saya Pulang Kita Bikin Workshop Green Aksesibel Homes Dengan Teknik Sipil Mesin Dan Ini Siapa Tahu Supaya Karena Kalau Nanti Saya Salah Ya Betul Dan Saya Rasa Dari Pengalaman Saya Di Australia Juga Kami Belajar Tentang Co-design Jadi Memang Harusnya Bersama-sama Jadi Bukan Hanya Arsitek Yang Memecahkan Masalah Teman-teman Disabilitas Juga Memberikan Masukan Dan Kita Dapat Masukan Dari Jurusan Jurusan Lain Terima Kasih Atas Pemaparannya Kita Akan Lanjut Ke Sesi Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab Kita Akan Undang Kembali Bu Arina Dan Pak Tutus Untuk Bisa Dipin Lagi Panitia Tolong Oke Ini Mohon Maaf Belum Ada Saya Cek Cek dulu Pertanyaannya Bapak Ibu Ini Pertanyaannya Malah Untuk Panitia Saya Atau Untuk Bu Saras Apakah Bukunya Dijual Secara Bebas Saat Ini Bapak Ibu Sebenarnya Kami Belum Siap Karena Masih Dalam Proses Pencetakan Di LPPM Petra Baru 20 Unit Termasuk Yang Saya Bagikan Kepada Pak Dekan Dan Beberapa Pimpinan Kami Ada Dua Set Satu Buku Satu Lagi CD Atau DVD Nah Yang Kalau Buku Atau Keduanya Bisa Dipesan Di Form Atau Di Busaras Nanti Bisa Klik Langsung Atau Mungkin Busaras Bisa Memberikan Nomor HP Bisa Dicat Aja Nanti Silahkan Silahkan Kalau ada Bapak Ibu Yang Mau Menanyakan Kalau Misalkan Mau Raise Hand Juga Boleh Saya Bisa Membantu Kalau Ada Yang Mau Rangsung Raise Hand Satu Menit Tidak Ada Oke Sambil Menunggu Ini Sambil Menunggu Saya Juga Berterima Kasih Untuk Budian Wulandari Yang Bisa Memfasilitasi Diskusi Juga Hari Ini Budian Ini Luar Biasa Juga Mendukung Kami Sebenarnya Bapak Ibu Buku Kami Ini Nanti Ada Versi Ketiganya Mungkin Diperkirakan 2023 Ya Itu Tentang Library Petra Library Dan Publik Library Jadi Kami Sudah Maaf Tadi JBI Oke Saya ulang Jadi Buku kami Ini Sebenarnya Bukan berhenti Pada saat Pada Desain rumah Dan sekolah Jadi Buku pertama Kami Itu Desain Rumah Yang Sekarang Ini Desain rumah Dan sekolah Tapi Berbahasa Inggris Kemungkinan Kami Akan Menerbitkan Buku Perpustakaan Yang Sedang Kami Bicarakan Mungkin Nanti Ngajak Bu Arina Perpustakaan ITS Perpustakaan Petra Sama Perpustakaan Kota Mungkin Jadi Tiga Kasus Bu Dian Luar biasa Mendukung kami Untuk Riset Perpustakaan Mulai 2017 Sampai saat Ini Jadi Kami Berterima kasih Untuk Bu Dian Ini Mohon Maaf Karena Waktunya Pendek Hari ini Belum Ada Tanya Jawab Maksudnya Belum Ada Budian Tadi Tidak 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 Muncul Karena Beliau Malu Bukan Malu Karena Rendah Hati Jadi Bapak Ibu Tidak Dapat Kata Sambutan Hari ini Jadi Budian Tadi Di belakang Layar Karena Bertugas Tapi Hari ini Perpustakaan Petra Juga Ikut Kolaborasi Bersama S1 S2 Dan PPAR Mungkin Sedikit Tadi Karena Belum Ada Bahasan Tentang Program Profesi Buat Teman-teman Yang Setelah S1 Arsitek Saya Ikut Membantu Promosi Sedikit Bisa Kontak Kepada Pak Bramasta Redi Beliau Adalah Kaprok Untuk Program Profesi Arsitektur Kami 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 Juga Melatih Untuk Program Yang Lebih Aplikatif Terutama Profesional Arsitek Jadi Kalau S2 Seperti Buruli Dan Para Mahasiswanya Untuk Mengarah Ke Dosen Dan Memang Profesional Arsitek Tapi Ke Keilmuan Yang Lebih Apa Nanti Mungkin Buruli Bisa Nambahin Ya Bu Tapi Lebih Master Kalau Kami Lebih Ke Arsitek Aplikatif Jadi Itu Pertanyaan Ini Saya Sudah Dapat Dari Buruli Damayanti Dan Pak Tutus Bisakah Saya Tahu Metode Perencanaan Desain Rumah Yang Dipakai Dituliskan Dalam Buku Mungkin Apa Apa Saja Yang Dilakukan Approach Sehingga Komunikasi Bisa Berjalan Lancar Mungkin Pak Tetus Dulu Pak Bisa Atau Saya Sedikit Ya Pak Kalau Menurut Kami Kami Melakukan Metode Diskusi Itu Biasanya Atau Pertama Biasanya Selalu Simulasi Dulu Karena Biasanya Kami Memaksa Anak Anak Masih Suasai Itu Untuk Menjadi Pura Pura Disabilitas Kemudian Dari Situ Apa Kami Melakukan Observasi Ke rumahnya Para Narasumber Bisa Pak Tutus Bisa Bu Arina Bisa Kalau Pak Faisal Rusdi Saat itu Tidak Terlibat Tetapi Dalam Workshop Berikutnya Atau Dalam Lokakarya Biasanya Kami Mengundang Para Narasumber Yang Lain Misalkan Pak Faisal Rusdi Bu Arina Setelah Kami Melakukan Sebuah Desain Kami Memaparkan Dan Menerima Masukan Dari Para Narasumber Yang Lain Mungkin Yang Menarik Kalau Untuk Pak Tutus Waktu Itu Kita Membuatkan Market Dan Juga Kita Melakukan Simulasi Misalkan Pura-pura Tinggi Pintu Tinggi Sainage Tinggi Handle Pintu Misalkan Tinggi Apa Nah Itu Kami Pura-pura Bikin Di YPAB Karena Tidak Bisa Bikin Langsung Karena Cukup Mahal Kami Bikin Mockup Pura-pura Dari Kayu Bekas Atau Apa Nah Dengan Mockup Itu Kami Dapat Diskusi Lebih Banyak Pak Tentus Ada Tambahan Pak Untuk Proses Diskusi Desain Disabilitas Sudah Lengkap Jadi Jadi Yang Utama Adalah Komunikasi Yang Utama Sebenarnya Bu Ruliga Disini Ketika Kami Yang Sama-sama Tadi Bahwa Komunikasi Yang Intensi Ini Kunci Untuk Mentransfer Apa Yang Saya Harapkan Dengan Apa Yang Bisa Dikerikan Oleh Tim Atau Mahasiswa Setech Itu Yang Sangat Utama Karena Seperti Yang Sampaikan Tadi Terkadang Kendala Kami Adalah Di Komunikasi Ketika Kami Mengharapkan Yang A Ternyata Penangkapan Dari Teman-teman Mahasiswa B Sehingga Dibutuhkan Media Yang Konkret Karena Memang Seperti Disampaikan Tuna Metra Itu Lebih mudah Memahami Sebuah Konkret Jika Ada Contoh Secara Konkret Yang Bisa Kami Amati Melalui Perabaan Dan Mungkin Penciuman Dan Pendengaran Jadi Itu Yang Utama Sebenarnya Pak Burna Jadi Perlu Adanya Media Untuk Mediasi Antara Keinginan Kami Dengan Apa Yang Dipikirkan Oleh Mahasiswa Mungkin Itu Yang Menarik Pak Gunawan Terima kasih Pak Tutus Mungkin Saya Kaitkan Ke Bu Arina Dulu Untuk Pertanyaannya Bu Ruli Bagaimana Peraturan Bangunan Dari Pemerintah Bisa Mendukung Desain Inklusi Apakah Sudah Memaduai Peraturan Peraturan Yang Ada Ya Bu Arina Silahkan Baik Pak Gunawan Ya Buruli Sebenarnya Sudah Ada Peraturan Mement PU Pak Gunawan 2017 Tentang Kemudahan Untuk Bangunan Fasilitas Umum Jadi Disana Ada Banyak Informasi Dan Memang Kalau Saya Amati Peraturan Yang Kita Atau Yang Ada Itu Berdasarnya Sebagian Besar Mengadopsi Dari Ini Apa Yang Dari US Apa Pak American Disability Yang Memang Ada Beberapa Hal Yang Banyak Kesamaannya Dan Memang Itu Sudah General Informasi General Cuma Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Kemarin Saya Sempat Diskusi Dengan Ketua IAI Jadi Ketua IAI Jawa Timur Pak Kalson Ada Satu Hal Yang Miss Dalam Artian Pada Saat Implementasi Bapak Ibu Dan Satu Hal Adalah Memang Saat Ini Fokus Isu Perancangan Untuk Bapak Ibu Atau Teman-teman Yang DI Itu Adalah Memang Isu Disabilitas Atau Inklusi Itu Masih Kesekian Itu Itu Secara Ini Secara Kita Sadar Bahwa Sebenarnya Di Lingkungan Saya Saja Isu Tentang Misalkan Apa Namanya Berapa Jumlah Yang Memanfaatkan Bangunan Itu Masih Banyak Sebenarnya Paradigma Seperti Itu Yang Kemudian Kita Menjadi Menjadi Apa Ya Isu Yang Kesekian Nah Di Panduan Atau Di Peraturan Itu Sebenarnya Lengkap Dan Detil Kalau Saya Bisa Bilang Tetapi Saya Juga Mempertanyakan Sering Saya Juga Bertanya Diri Sendiri Kenapa Peraturan Itu Tidak Secara Baik Ketika Di Implementasikan Dan Satu Hal Adalah Mungkin Bapak Ibu Memahami Kalau Perancang Planners Dan Perencana Itu Kan Sebenarnya Mereka Cukup Punya Idealis Sendiri Terkadang Dan Juga Punya Pemahaman Sendiri Dan Mereka Sangat Kreatif Jadi Terkadang Kita Melihat Sebuah Peraturan Itu Sesuatu Yang Tidak Fix Seperti Kayak Mungkin Di Ilmu Sains Yang Ilmu Apa Namanya Jadi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Mereka Masih Tidak Memahami Mana Yang Memang Harus Diterapkan Sesuai Dengan Panduan Dan Mana Yang Bisa Di Desain Sedemikian Rupa Yang Kemudian Masih Tetap Bisa Diakses Oleh Teman Disabilitas Seperti Itu Dan Satu Hal Yang Menjadi Cara Untuk Bisa Intinya Bisa Mengingatkan Atau Bukan Mengingatkan Tapi Mereka Bisa Memahami Sebenarnya Seberapa Jauh Itu adalah Dengan Partispatory Design Itu Bapak Ibu Jadi bagaimana Teman-teman Calon Arsitek Atau Planners Itu Mendudukkan Pikiran Mereka Kemudian Persepsi Mereka Dengan Persepsi Teman-teman Disabilitas Yang Akhirnya Mereka Akan Memahami Seberapa Jauh Mereka Bisa Berkreativitas Seberapa Jauh Mereka Bisa Memahami Mana Yang Harus Memang Diterapkan Sesuai Dengan Peraturan Tanpa Kemudian Menghilangkan Fungsi Keamanan Dan Kemudian Kebutuhan Teman-teman Disabilitas Jadi Itu Burul Yang Bisa Saya Berikan Jadi Ada Peraturan Yang Dirumuskan Oleh Pemerintah Mungkin Seperti Itu Pak Gunawan Terima kasih Bu Saya Menambahkan Untuk Bu Ruli Sebenarnya Tadi Saya Salah Link Ada Peraturan Menteri PU Dan Peraturan Menteri PU PR Nomor 14 PRT Slash M 2017 Tahun 2017 Kami Di Program Profesi Sudah Menggunakan Ini Menjadi Salah Satu Atau Di SL kami Dan Juga Di Program Profesi Contohnya Ini Adalah Salah Contoh Soal Yang Kami Tawarkan Jadi Rakan-rakan Masiswa Harus Membaca Peraturan Ini Kemudian Menyarikan Kemudian Membuat PPT Sederhana Kemudian Dari Situ Menjadi Dasar Sebuah Desain Yang Dipakai Kebenaran Juga Di YPAB Tapi Waktu Itu Untuk Kelas Pijat Kelas Musik Dan Juga Untuk Asrama Oh Sorry Sebenarnya Asrama Dan Kelas Juga Tapi Karena Program Profesi Waktu itu Belum Selesai Jadi Kami Menerapkan Di buku Yang Berbeda Nanti Mungkin Kita Akan Menghasilkan Buku Yang Berikutnya Memang Belum 100% Akses Atau Belum 100% Ideal Tetapi Setidaknya Kalau Kami Coba Dilihat Dari Beberapa Diskusi Dengan Rekan-rekan Disabilitas Minimal Sudah Ada Begitu Ya Nanti Mungkin Bisa Juga Pak Faisal Atau Yang Lain Bisa Menambahkan Apakah Peraturan Atau Standar-standar Yang Ada Ini Memang Sudah Memadai Misalnya Contohnya Saya Sedikit Menyentuh Trotoar Misalkan Bu Arina Juga Sering Riset Trotoar Bersama Kami Itu Ternyata Banyak Terutama Di Bandung Yang Saya Banyak Lihat Atau Di Surabaya Juga Beberapa Yang Mengikuti Peraturan Ini Tapi Tidak Tepat Jadi Hanya Memasang Guiding Block Tapi Gliding Block Mengarah Ke Selokan Jadi Sebenarnya Pemahaman Jadi Peraturan Sudah Baik Menurut Saya Tapi Penerapannya Yang Masih Kurang Karena Ternyata Banyak Yang Belum 100% Maksimal Begitu Saya Belum Melihat Pertanyaan Lagi Tapi Mungkin Ada Satu Sedikit Kalau Pak Faisal Apakah Masih Bergabung Oke Mungkin Pak Faisal Lagi Pak Tutus Pak Faisal Silahkan Ruli Apakah Peraturan Menteri PU PR Atau Peraturan Standar Disabilitas Itu Cukup Memadai Menurut Pak Faisal Sepengetahuan Saya Sebenarnya Di Indonesia Itu Peraturan Undang-Undang Sudah lengkap Yang Mengenai Aksesibilitas Tapi Seperti Ibu Arina Bilang Tadi Praktek Di Lapangannya Itu Yang Ternyata Masih Sangat Sulit Untuk Di Implementasikan Jadi Menurut saya Seperti Peraturan PU Nomor 14 Itu Sudah lengkap Sudah Sangat lengkap Sekali Cuma Lagi-lagi Ketika Prakteknya Lalu Koordinasi Kerjanya Di Lapangan Seperti Tadi Kata Pak Gunte Ada Pemasangan Guiding Block Di Jalan Tapi Ternyata Pemasangan Masih Salah Nah Itu Kalau Kami Pernah Tanya-tanya Di Lapangan Kita Tanya Ke Tukangnya Ini Tau Tidak Maksudnya Apa Nah Itu Malah Banyak Yang Tidak Tau Tukangnya Jadi Sebenarnya Ini Edukasi Juga Dari Dari Perancang Maupun Kontraktornya Bisa Koordinasi Bersama Dengan Tukangnya Di Lapangan Seperti Itu Juga Kalau Saya Suka Lihat Di Lapangan Ternyata Tidak Semudah Itu Juga Untuk Membangun Trotoar Di Jalan Yang Benar-benar Aksesibel Karena Harus Banyak Koordinasi Antara Pintas Sektor Misalnya Lagi-lagi Lintas Sektor Koordinasinya Kadang-kadang Sangat Sulit Karena Membangun Satu Proktor Kita Koordinasi Misalnya Dengan PLN Plang Iklan Rambu-rambu Lalu Lintas Ini Yang Pengalaman Saya Dan Teman-teman Kami Lintas sektor guru. Dan yang terpenting juga harus tetap melibatkan teman-teman penyelam disabilitas sebagai konsultan untuk pembangunannya agar tidak ada lagi miss atau ini yang katakan Bu Arina bilang mungkin ketika aksesibilitas itu dibangun para aksitek itu mungkin berpikiran bahwa ketika membangun aksesibilitas itu mahal memang cukup sedikit mahal tapi kedepannya itu akan sangat bermanfaat terguna buat semuanya dibandingkan ketika kita membangun tanpa adanya koordinasi dengan teman-teman penyelam disabilitas dan akhirnya banyak terjadi miss lalu dibangun ulang lagi itu yang menyebabkan anggarannya yang makin membengkak dibandingkan dari awal kita mendesain secara aksesibel atau inklusif seperti itu Mas Agung Teh Terima kasih banyak. Nah ini mungkin riset berikutnya bisa kerjasama-sama Pak Dekan dan Sipil karena membahas trotoar dan jalan artinya kami sudah mulai juga Pak Faisal dan Bu Ruli membahas tentang untuk aksesibilitas trotoar tapi karena waktu ya saya belum sempat selesai dan mungkin tahun 2023 kita bisa kolaborasi Bandung Surabaya siapa tahu nanti saya juga punya teman-teman di Kupang atau di Mamuju gitu ya jadi kita bisa kolaborasi beberapa tempat terima kasih atas sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi ini waktunya sudah molor karena tadi paparan saya cukup panjang mungkin saya sebutkan aja pertanyaannya supaya menghargai Cheryl MC kita untuk Pak Tutus mohon izin bertanya menurut Bapak Fasilitas Disabilitas yang membantu Tunanetra ya yang paling inovatif selama ini Pak Tutus mungkin ada terakhir satu menit Pak untuk fasilitas apa yang inovatif yang untuk Tunanetra mungkin satu dua menit lagi ya terima kasih Pak Gunawan jadi pada dasarnya yaitu kebutuhan teman-teman disabilitas khususnya Tunanetra harus identik dengan hal yang kaitannya dengan audio dengan perabaan jadi ada sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga baik dari Petra maupun dari ITS yang merancang beberapa alat untuk teman-teman disabilitas khususnya kemarin yang terakhir adalah untuk tesis saya kemarin saya dibantu oleh Pak Gunawan dan teman-teman dari Arsitek Petra untuk mendesain market audio interaktif yang berbasis orientasi mobilitas untuk sekolah YPAB jadi waktu itu kami berdasarkan untuk membuat tiruan bangunan sekolah yang accessible dan arti siswa bisa bergerak dengan mudah dengan merabam market jadi gambaran Tunanetra itu susah menggambarkan hal yang abstract sehingga butuh konkret nah untuk mengkonkretkan bangunan sekolah yang besar dan harus merabotan susah sehingga dibutuhkan marketnya atau miniaturnya nah kemarin kita berdasarkan dengan Pak Gunawan bersama tim Arsitek untuk mendesain itu jadi itu ada tombol-tombolnya antar bangunan dan ketika kita menombol kita siswa yang merabat itu bisa memperkirakan ketika kita menuju dari satu kelas ke kelas yang lainnya kita harus melangkah berapa banyak lalu belok ke kiri berapa lama berapa banyak dan disitu ada kelunya ada hambatan apa disitu dan harus melakukan apa jadi itu kemarin yang terakhir kita gunakan dan itu sangat membantu kami khususnya anak unanetra yang baru masuk ke YPAB yang belum tahu medan di YPAB dan bahkan untuk penelitian itu kemarin sempat digunakan juga bahkan apa ya sampai ke Thailand Pak Gunawan untuk market kemarin penggunaannya Pak Gunawan aplikasinya mungkin saya tambahkan ya terima kasih Pak mungkin saya tambahkan itu kolaborasinya juga dengan elektro Pak jadi arsitek elektro sama juga dari studio prototype yang dari alumni kami terima kasih atas waktunya saya rasa mohon maaf karena ini apa sebelum di share oh sebentar sebentar ya Bu Ruli ya sebenarnya ada pertanyaan dari Bu Ruli apakah bisa di share daftar isi bukunya oke setelah ini ya Bu saya stop dulu karena sharing ini mungkin Panitia mohon atau mungkin karena waktu Bu Ruli nanti saya coba sebenarnya saya sudah meng-share di rekan-rekan yang partisip maaf Bapak Ibu yang hadir saya sudah share satu folder dari buku ini maaf bukan daftar isi dari buku ini jadi Bapak Ibu bisa mengakses link kami yang kami bagikan sebentar itu bisa melihat daftar isinya dan juga nanti bisa memesan ke Bu Saras kalau kalau berminat memang mohon maaf ini dalam bahasa Inggris jadi agak kesulitan buat teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris mungkin nanti bisa kami mohon sabar mungkin nanti kami koordinasi dengan LPPM untuk bisa yang bilingual tapi mungkin tidak dalam waktu bulan ini karena LPPM sedang proses bukunya lebih lanjut terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi Panitia terutama Pak Dekan Bu Ruli dan juga Bu Dian dari Kaperpus Petra juga Bu Ajeng dan rekan-rekan Humas yang mendukung juga terima kasih atas waktu yang diberikan juga untuk Bu Arina Pak Faisal Rusti Pak Tutus dan juga para pengarang buku yang standby sampai siang hari ini kami terima kasih untuk waktu yang diberikan mohon maaf nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa kami tampung jika bisa jika boleh bisa email ke saya di jadi nanti Bu Rina dan rekan-rekan yang masih mau bertanya bisa email ke kami atau WhatsApp ke kami setelah acara ini kami tutup masih ada tanya-jawab dengan wartawan setelah ini masih bisa tetapi saya kembalikan lagi ke MC untuk kita tutup doa bersama dan terima kasih Pak Faisal Pak Bu Arina dan Pak Tutus kita berikan applause dulu kalau teman tunarungu katanya pakai begini karena kan nggak bisa mic-nya nyala terima kasih atas waktunya silakan MC kembali terima kasih Pak Gunte wah luar bisa sekali ya Ker beda buku bersama para narasumber dan moderator kita hari ini benar banyak sekali yang kita bisa pelajari dan dari diskusi maupun pemaparan dari para narasumber hari ini nah Ker sebelum kita benar-benar mengakhiri beda buku hari ini ada baiknya kita tutup dengan doa oke doa akan saya pimpin Tuhan terima kasih atas berkat dan rahmat yang sudah kau berikan pada kami semua pada hari ini Tuhan terima kasih karena pada hari ini acara beda buku dapat kami selesaikan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun kami berharap acara ini dapat menjadi berkat bagi kami semua terima kasih Tuhan amin amin kami mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dan meluangkan waktunya hari ini kami juga ingin meminta maaf atas perbuatan atau kata-kata kami yang kurang berkenan jadi saya Karin dan saya Cheryl pamit undur diri sampai jumpa di lain kesempatan stay safe and healthy semuanya thank you terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya Pak Mufti terima kasih Pak Mufti dari judul asa isyarat terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Budian terima kasih Budian kalau Bapak Ibu ada wartawan yang mau menanyakan saya bisa lanjut terima kasih Pak Gunte terima kasih Pak Aden wah sudah mampir terima kasih banyak iya